Halo semua, kita dari kelompok Napik Nah, judul yang kita ambil hari ini adalah Revolusi Pendidikan Setelah Pandemi Mari kita dengarkan isi dari yang pertama Yang pertama akan kami jelaskan apa itu pendidikan berpancaslah Enjoy! Nah, pendidikan nasional memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan beragam Hal tersebut diaplikasikan melalui dunia pendidikan dan lingkungan akademis Seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan pergubungan tinggi Masing-masing jenjang pendidikan memiliki kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat kognitif, efektif, maupun psikomotor beserta didik Semua itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan Dan membentuk waktak serta peradaban bangsa yang bermartabat Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang beriman dan bercakap kepada Tuhan yang maesah Beragam mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mendiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Nah, setelah ini akan dijelaskan apa sih hak dan kewajiban sebagai murid atau sebagai siswa yang berpendidikan Di dalam menjalankan sebuah pendidikan berpancasila Masyarakat memiliki hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan tersebut Hak warga negara dalam bidang pendidikan Warga negara yang dimaksud dalam sistem pendidikan nasional adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak Satu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu Dua, bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus Tiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang Serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus Empat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus Lima, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya Setiap warga negara juga memiliki sebuah kewajibannya dalam berpendidikan di Indonesia Antara hal lain yaitu Satu, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Dua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggarakan pendidikan Setelah ini akan dilanjutkan oleh PIPO dalam materi bahasa Indonesia Oke, terima kasih Mika untuk kesempatannya Jadi, sebuah negara memiliki sebuah hak dan kewajibannya untuk menjadikan negaranya menjadi negara yang berpendidikan Hal ini telah dilakukan di Indonesia lewat revolusi pendidikan yang ada di Indonesia Pandemi juga memiliki dampak yang positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia Dampak tersebut adalah pertama yaitu dapat memicu sebuah percepatan transformasi pendidikan di Indonesia Sistem PJC yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negeri ini Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merangsai maju Yang kedua adalah siswa-siswi menjadi jauh lebih kreatif, kritis, dan inovatif Pandemi membuat siswa-siswi dapat menjadi siswa-siswi yang jauh lebih unggul dan berkualitas Termasuk siswa-siswi di SMP Regina Bacis, Surakarta Dan yang ketiga adalah siswa-siswi menjadi lebih dekat lagi dengan orang tua Selama masa pandemi ini, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah Dimana ini menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru Sehingga peserta didik tetap bisa menjalankan belajar online dengan efektif Meskipun demikian, pengaplikasian tentang transformasi pendidikan di Indonesia harus terus dikencarkan Sebaiknya seluruh komponen pendidikan di Indonesia mampu bekerja sama untuk mendukung sebuah revolusi pendidikan Selanjutnya adalah kita akan menyampaikan materi tentang dampak positif teknologi bagi pendidikan di Indonesia setelah pandemi Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Niko Dampak teknologi untuk pendidikan di masa pandemi menjadi lebih berkembang dan lebih terkembang Sebab pada masa pandemi ini, sekolah-sekolah sangat membutuhkan teknologi Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau biasanya disingkat dengan PCC Untuk teknologi yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi jadi Yang terpenting adalah alat komunikasi dan alat-alat elektronik yang bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran Contohnya adalah seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lainnya Yang berhubungan dengan alat komunikasi dan elektronik Selain berguna untuk alat komunikasi, teknologi pada masa sekarang ini Juga sudah sangat berkembang besar dan dapat dengan mudah untuk mencari informasi melalui internet Kesimpulannya adalah pendidikan di Indonesia bisa dikatakan mengalami sebuah revolusi pendidikan setelah pandemi ini Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi setelah pandemi Siswa-siswi menjadi jauh lebih berkualitas dengan sistem pendidikan yang sekarang Mereka dapat lebih kritis, kreatif, dan inovatif Teknologi juga mengalami sebuah perkembangan Dengan adanya pandemi, semua serba dilakukan secara online Peran teknologi sangatlah penting Oleh sebab itu, siswa-siswi menjadi paham akan teknologi pada saat ini Berkat adanya sebuah revolusi pendidikan Terima kasih telah menonton!